Pemirsa sidang perdana kasus penganyayaan terhadap Kristilan Lino, David Ozora, dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Rotua Pangundian. Digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selasa 6 Juni 2023. Sidang turut dihadiri ayah David Ozora, Jonathan Mahina, dan beberapa pendukung dari pihak keluarga Shane. Mario Dandi Satrio didakwa melakukan penganyayaan berat terencana terhadap David Ozora. Jaksa menyebut perbuatan Mario dilakukan bersama Shane Lucas Rotua Pangundian Lumba Toruan alias Shane dan Age yang masih berusia 15 tahun. Ketua majelis yang akan mengadili Mario Dandi adalah Alimin Ribut Sujono, didampingi hakim anggota Tupanuli Marbun dan Muhammad Ramdes. Berkas berkara Mario Dandi dan Shane telah dilimpahkan ke Jari Jaksel pada selasa 30 Mei lalu ke PN Jaksel pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Mario Dandi disebut akan dijerat dengan pasal penganyayaan berat, berencana, serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman. Paling berat adalah 12 tahun penjara. Pihak ke Jari Jaksel telah menyiapkan 17 orang saksi yang akan dimintai keterangan dalam persidangan Mario Dandi dan Shane Lucas. Pemirsa ayah dari David Ozora, Jonathan Latumahina, turut hadir di persidangan. Jonathan duduk di kursi pengunjung. Sebelumnya Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas tiba di PN Jakarta Selatan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya tiba dengan tangan di Borgol. Tak hanya keluarga David yang hadir, dukungan juga datang untuk terdakwa Shane yang didatang dengan menggunakan kaos putih. Puluhan pendukung Shane Lucas merupakan keluarga besar Shane yang hadir sebagai untuk dukungan keluarga. Terima kasih telah menonton!